Dan perhubungan mengeluarkan aturan baru, guna mengurangi kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Pasalnya di ruas tersebut ada pembangunan proyek infrastruktur strategi nasional, yakni jalan tol layang Jakarta Cikampek, mulai kreat transit atau RRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari hasil rapat Kemenhub dengan instansi terkait lainnya, yang digelar di apartemen Grandika City, Bekasi Timur, sistem menjaga nama yang telah berlaku akan mengalami perluasan. Dengan identifikasi masalah, sudah membuat regulasi dan juga mungkin kita akan membuat tambahan regulasi. Saya minta kepada tim konstruksi untuk melakukan manajemen proyek secara lebih detail dan tidak lupa kita harapkan juga ada sosialisasi. Berikutnya kita akan melakukan pembelakuan dan juga melakukan low environment. Sistem ganjar-genap di gerbang tol tamun akan mulai berlaku di awal Desember, dari mulai pukul 5 hingga 10 pagi. Melarang truck overdimension dan overloading, yang mengakibatkan kecepatan kendaraan melambat. Jika melanggar, petugas kepolisian akan memberikan sanksi tilang. Menghentikan sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan RRT, yang bersinggungan dengan pekerjaan proyek jalan tol layang. Kemudian memprioritaskan pembangunan jalan tol layang Jakarta Cikampek, yang sudah mencapai 57 persen. Ditargetkan jalan tol ini akan digunakan secara fungsional pada Idul Fitri 2019 mendatang. Kementerian Perhubungan mengharapkan dengan adanya sejumlah kebijakan ini bisa mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.